Allah wakbar Allah wakbar Di lingkungan kami sangat memandang orang yang memakai cadar itu Orang dianggap sesat dan masih asing Tolong jelaskan Pak Ustaz Isteri Nabi Muhammad pakai cadar Jadi kalau ada orang mengatakan orang pakai cadar sesat Berarti istri Nabi Muhammad Tidak ambung ya budi Labiah 20 hadis menyebut di zaman sahabat Nabi Mereka pakai cadar Tapi Nabi membolehkan yang wajahnya nampak Oleh sebab itu cadar adalah ajaran Islam Mengejek cadar berarti mengejek ajaran Yang bercadar silakan Yang tak bercadar boleh Yang bercadar jangan ejek yang tak bercadar Yang tak bercadar jangan ejek yang bercadar Sebab kalau yang bercadar mengejek yang tak bercadar Yang tak bercadar mengejek yang bercadar Yang nan galak nan indak bakain Oleh sebab itu Jangan ejek orang bercadar Laki-laki pun banyak juga ejek orang bercadar Hai ninja Kenapa melihat orang bercadar kau risau Kenapa melihat orang bercadar kau angin Kalau ada orang menengok orang bercadar risau Tapi menengok orang pakai rok pendek diam Itu berarti hantu setan Otaknya sumsang Galaknya membayangkan otak sumsang Bagaimana dosa menjual tanah harta pusaka tinggi Amak awak Nan padusi Eh ya amak awak padusi Inyo mandape harato tinggi sawah Itu bukan hak milik Tapi inyo adalah hak pakai Tidak boleh dijual Tidak boleh diwariskan Diwariskan maksudnya kepada ahli waris Tapi itu adalah wasiat turun-temurun Dari anak padusi Turun ke anak padusi Turun ke anak padusi Inyo sama macam wakaf zuriyah Gunanya untuk apa? Supaya padusi minangkabau Tidak perlu keluar negari Untuk mencari ma Makanya insya Allah Zaman berganti musim berubah Padusi minangkabau Sesusah-susahnya padusi orang awak Tetap ada bareh Di apa? Di ada harato tinggi tadi Tapi kalau itulah dijual Makanya anak cucu awak Ia kalau dapat suaminya dengan kayu Ia kalau dapat suaminya dengan hebat pejabat Kalau nasib tidak Na'uzu Mudah-mudahan kita menyadari ini Sebenarnya itu hukum dibuat adalah Untuk menjaga kehormatan perempuan Bagaimana dosa bagi orang yang membuat Ranji keturunan palsu Manusiba ila wayri abihi Siapa nan dinasabkan Bukan kepada nasab bapaknya Makanya dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala Turun ayat Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad Zaid anak Muhammad Zaid anak Muhammad Turun ayat Udu'uhum li'aba'ihim Panggil mereka menurut nasab bapaknya Kerana Zaid bukan anak Muhammad Diganti dengan nasab bapaknya Zaid bin Harisah Maka jangan membuat nasab keturunan bal Kertas terakhir Basawa Abi Karatehiko Awak sama-sama membaca doa Bolehkah masjid itu diwariskan Masjid tanah wakaf Tanah wakaf tidak diwariskan Tidak dijual Tidak dihibahkan Layu razu tak diwariskan Walayu habu Tidak boleh dihibahkan Walayu ba'u Tidak boleh dijual Wa'ai bapak ketua masjid Urus akte tanah masjid Ke BPN Badan Pertanahan Nasional Nanti Di Badan Pertanahan Nasional ada Pemilik Nazir Masjid Kalau tidak nanti tanah itu akan ditutup oleh ahli-ahli waris Alhamdulillah itu sudah diatur oleh negara kesatuan Republik Indonesia Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah